Would you like me to make ice cream for you? Pada CD retro tersebut, berisi suara audiolog tentang percakapan antara Trapis dan Vanessa mengenai kepribadian Vanessa yang aneh serta seringkali menghambat dalam produktivitas pekerjaannya. Di sini, akan lebih banyak mendalami sisi dari sebuah karakter antagonis wanita yang bekerja dalam Mega Pizzaplex ini. Tentunya, ada sebuah teori tambahan bagaimana itu bisa berkembang menjadi lebih luas lagi. Apa saja? Asal-usul Vanessa Vanessa adalah karakter antagonis yang muncul pada Security Breed sebagai penghalang bagi Gregory dan Glamrock Freddy. Di sini, Vanessa bekerja sebagai penjaga keamanan yang bekerja penuh waktu untuk dapat menjaga seluruh aset dari gedung mewah Mega Pizzaplex ini. Vanessa bukan pertama kalinya muncul dalam series ini. Kisahnya dimulai beberapa tahun yang lalu pada game berbasis virtual reality, Help Wanted. Di sana, terdapat sekumpulan tab rahasia yang disembunyikan. Pada tiap masing-masing tab yang direkam oleh seorang wanita misterius ini, diketahui ia adalah seorang beta tester atau penguji beta pada sebuah game dari Silver Parasol Games dan mengungkapkan beberapa kebenaran yang meresahkan tentang mengapa game VR ini dibuat. Mereka menipu kepada kami. Mereka menipu kepada kita semua. Mereka beritahu kami bahwa seluruh permainan VR ini adalah untuk menggunakan PR yang buruk yang terbuat oleh penguji indie game developer yang sepuluhnya membuat sebuah cerita yang menjaga keamanan. Tapi itu tidak benar sekali. Game indie game itu dibuat untuk mengekalkan dan membuat apapun yang terjadi. This isn't just an attempt to rebrand. It's an elaborate cover up. A campaign to discredit everything. Fast Bear Entertainment rupanya ikut andil dalam membantu proyek game VR ini dan membantu mengirim sebuah papan sirkuit dari berbagai animatronik yang digunakan dalam restoran pizzeria lalu. Tujuannya adalah agar Silver Parasol Games dapat meneliti papan sirkuit pada beberapa animatronik dan melakukan scanning agar E.I. dalam pengujian gamenya terlihat canggih. Namun tampaknya, ini justru memiliki beberapa dampak yang sangat berbahaya. Karakter menyeramkan yang menyerupai kelinci mulai muncul ketika pemilihan dilakukan setelah meneliti papan sirkuit dari berbagai animatronik itu. Satu penguji game bernama Jeremy menjadi orang yang sangat berbeda setelah berinteraksi dengan kelinci itu dan mengeluh tentang mimpi buruknya. Kelinci yang dimaksud adalah glitch trap dari karakter antagonis William Afton yang membunuh banyak anak-anak pada lokasi restoran beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, setelah Vesper Entertainment menyerahkan papan sirkuit yang digunakan dalam beberapa animatroniknya termasuk Springtrap, disinilah sebuah papan sirkuit yang berisi sebuah kode lalu justru membuka sebuah portal baru. Sebuah kode jahat ini mulai melekat ke semua area dalam game file dan menginfeksi para animatronik dan robot lainnya serta mengambil kendali seperti virus malware yang sangat canggih. Suara wanita misterius ini mencoba untuk memperingatkan kepada penguji yang lain dari glitch trap dan cara untuk menghapusnya dari game file sebelum kode ini berhasil merusak pikiran yang lain, termasuk Vanessa. Vanessa adalah karyawan baru di Vesper Entertainment yang bekerja sebagai beta tester untuk Help Wanted. Pada log audio itu, Vanessa berusaha untuk menghancurkan glitch trap, tetapi pikirannya tidak cukup kuat untuk bertahan karena terdapat William Afton di dekat mesin itu. Dan akhirnya, glitch trap berhasil memasukkan Vanessa ke dalam penjara digital di dalam game file itu dan tertangkap dalam sebuah mesin arkad, Princess Quest. Terdapat bukti tambahan pada game Help Wanted di mana karakter protagonis akan memakai sebuah topeng funny dan secara spontan, sifatnya berubah. Seolah terdapat dua sifat yang berbicara dalam satu pribadi. Yes, I hear you. I know. No. There's no miscommunication. I understand. Yes, I have it. I made it myself. I think you would like it. No, no one suspects anything. Don't worry. I'll be ready. And I won't let you down. It will be fun. Kesimpulannya, Vanessa memang berperan penuh atas karakter bernama Funny. Dan sebelum ia bekerja sebagai penjaga keamanan di Mega Pizza Plex, ia adalah seorang beta tester dalam pengambangan game Help Wanted sebelum akhirnya, Vanessa terjangkit sebuah glitch trap dan berdampak pada psikologinya. Bagaimana Vanessa ke Mega Pizza Plex? Selama cerita yang ditampilkan dalam sebuah trailer Security Breach, keberadaan Vanessa muncul sebagai penjaga keamanan, dan Funny sebagai kelinci sadis yang menari. Namun, bagaimana Vanessa bisa pergi pada tempat Mega Pizza Plex ini, dan mempengaruhi semua animatronik di dalamnya? Rupanya, setelah Vanessa menyelesaikan pekerjaannya sebagai beta tester dalam Help Wanted yang sudah terpengaruh oleh glitch trap, ia kemudian pindah pada divisi bagian special delivery. Ini memungkinkan Vanessa untuk mengirimkan animatronik ke titik-titik tujuannya sebagai tugas dari pekerjaannya. Dalam game special delivery, terdapat sebuah percakapan dalam email antara Luis dan Vanessa yang berisi tentang keanehan Vanessa setelah melacak jejak digital online pada komputernya. What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. Sometimes I talk with Louis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. Yes, I see Louis here. But there's someone else. Rupanya, Vesper Entertainment telah menunjuk Vanessa untuk dilakukan terapi karena perilakunya yang aneh di tempat kerja. William Afton ternyata memiliki peran besar dalam pengaruh pikiran Vanessa untuk berbohong tentang masa kecilnya yang tidak bahagia dan keluarganya yang telah bercerai yang membuat Vanessa trauma seumur hidup. Itulah sebabnya pada video sebelumnya tentang bagaimana Bill adalah nama panggilan umum dari nama William hanyalah sebuah karangan yang dibuat oleh Afton sendiri. Namun, apa yang membuat Afton untuk membuat cerita palsu ini? Cerita yang Afton buat kepada pikiran Vanessa adalah sebenarnya cerita yang ia alami pada keluarganya sendiri. Afton menggunakan tragedi keluarganya sendiri setelah pikiran Vanessa terganggu. Dengan melakukan ini, Glitchtrap akan dengan mudah bertahan dalam diri Vanessa dan menghindari semua orang yang mungkin bisa membantunya menyadari apa yang akan terjadi pada diri Vanessa dan keluar dari kendali Glitchtrap. Tahun Security Breach Terjadi Berbicara mengenai timeline atau garis waktu terutama pada seri-seri sebelumnya Nampaknya, saat ini masih menjadi perdebatan tahun berapa tepatnya yang terjadi pada semua alur cerita dari keseluruhan FNAF ini terutama pada Security Breach Sebagian mungkin sudah mengenali bahwa timeline dari keseluruhan Five Nights at Freddy dimulai pada FNAF 4 yang terjadi pada tahun 1983 yang diperankan oleh seorang anak disebut Crying Child di kamar tidurnya FNAF's sister location terjadi tak lama setelah seri sebelumnya sekitar tahun yang sama yang diperankan oleh karakter Michael Afton yang terjebak dalam ruangan sirkus Baby Entertainment & Rental FNAF 2 terjadi pada bulan November tahun 1987 yang diperankan oleh penjaga keamanan yang baru yaitu Jeremy Fitzgerald FNAF 1 terjadi sekitar tahun 1993 yang diperankan oleh penjaga keamanan bernama Mike Smith FNAF 3 terjadi setelah 30 tahun dari FNAF 1 sekitar tahun 2023 namun pada pekerjaannya disini adalah untuk berjaga-jaga selama shift malam namun juga belajar cara mengoperasikan setelan animatronik sebagai kostum Pizzeria Simulator diperkirakan terjadi pada tahun yang sama seperti FNAF 3 sekitar tahun 2023an yang ditugaskan untuk melengkapi dan mempersiapkan restoran untuk pesta besar pada hari Sabtu mendatang namun juga pada endingnya lokasi Pizzeria dibuat dalam upaya untuk memikat animatronik Vespier yang ada ke lokasi pusat untuk menghancurkan mereka semua dalam Security Bridge tidak ada petunjuk ataupun tanda keberadaan yang menjadi bukti tentang keberlangsungan tahun dalam Mega Pizza Plex ini kita ingat pada setiap misi awal sampai akhir bagaimana Gregory melalui rintangan untuk mencari jalan keluar dari gedung Mega Pizza Plex ini sampai menemukan semua log audio dalam CD retro yang bisa dilihat pada mata Roxy Gregory pada akhirnya dapat melihat satu petunjuk yaitu tempat Pizzeria yang sudah terbakar yang berada di lantai bawah tanah Mega Pizza Plex namun tentu sulit untuk mengukur tahun berapa Mega Pizza Plex ini didirikan setelah mengeksplorasi ke berbagai titik area semua petunjuk penting ditemukan jawabannya ada pada sebuah papan tulis itu dalam sebuah papan tulis ini terdapat beberapa urutan kombinasi huruf dan angka yang sangat aneh tampaknya Scott memperhatikan detail-detail kecil terutama pada papan tulis ini tentu saja sebuah papan tulis ini mungkin memiliki artitas sendiri dari judulnya sepertinya informasi papan tulis ini merujuk pada sebuah ruangan pesta di tempat take care setelah melakukan urayan dan menganalisis setiap kata dan hurufnya papan ini merujuk pada sebuah aktivitas pesta yang diadakan dalam ruangan Mega Pizza Plex set pertama merujuk pada banyaknya tamu dan animatronik yang mendampingi para tamu 10 artinya 10 pengunjung dan FR artinya didampingi oleh Freddy set kedua merujuk pada nomor dari sebuah paket P02 artinya paket kedua set ketiga merujuk pada sebuah tanggal dan bulan 0315 artinya adalah tanggal 15 bulan 3 lalu set terakhir merujuk pada nama acara dan umur peserta BD10 artinya birthday atau ulang tahun dari seorang tamu dan berusia 10 tahun pada akhirnya terjawab sudah apa sebenarnya isi informasi dalam papan tulis tersebut tapi sepertinya masih menjadi pertanyaan besar pada kejadian berapakah tahun ini berlangsung? terdapat 11 ruangan yang diadakan untuk acara pesta yang merujuk pada papan tulis tersebut dalam setiap papan tulis ini semua ruangan terlihat sedang dalam masa persiapan untuk acara tamu dan tidak ada satupun sebuah kue dalam tiap ruangan kecuali ruangan nomor 4 yang sudah tersedia sebuah kue dan beberapa kursi yang berantakan ruangan nomor 4 sangat diakini terjadi pada hari ini karena terdapat kue yang masih baru ruangan nomor 4 mengadakan sebuah pesta dengan 4 kursi untuk ulang tahunnya yang ke-40 dengan tanggal 9 Maret dan Monty sebagai pilihan animatroniknya namun anehnya di dalam ruangan itu terdapat 3 kursi yang sudah diduduki sebuah boneka diatasnya dan 1 kursi dengan sebuah kue di depan mejanya yang artinya tamu berumur 40 tahun ini hanya merayakannya seorang diri kembali pada papan informasi whiteboard 15 Maret kemungkinan besar adalah hari Sabtu ini bisa dilihat pada polanya tanggal yang sering muncul dalam informasi itu adalah tanggal 15 hari dengan pemesanan terbanyak dan akan menjadi hari yang paling mungkin untuk sebuah pesta jika teori pada pizzeria simulator berlatar belakang pada tahun 2023 itu sudah dikonfirmasi benar adanya maka security bridge akan berlangsung pada 15 Maret tahun 2031 karena 15 Maret 2031 adalah hari Sabtu namun sebuah pertanyaan muncul mengapa menggunakan papan whiteboard? kita tentu tahu bahwa Megapizzaplex diambil pada era tahun modern sebelum seri-seri sebelumnya dan telah melihat begitu banyaknya sebuah teknologi yang sudah maju dalam Megapizzaplex ini seperti facewatch dan fitur scanning pada animatronik pastinya ada sebuah alasan tertentu dibalik penulisan dalam papan tulis ini Baloon Boy setelah menyelesaikan seluruh ending-ending yang ada tentunya tidak berhenti begitu saja sebuah petunjuk penting dalam alur cerita ini terdapat sebuah rahasia lainnya yang harus ditemukan terutama dengan mengandalkan pada blitz kamera yang Gregory gunakan sebagai senjata dalam ruangan daycare attendance terdapat sebuah poster pirate adventure yang diperankan oleh Foxy sebagai tokoh utama yang mengejutkan poster tersebut sebenarnya adalah sebuah pintu rahasia yang harus dibuka dengan melakukan empat tokoh animatronik dengan menggunakan blitz kamera setelah berhasil melakukan flashing pada keempat tokoh animatronik itu terdapat sebuah ruangan terbuka yang mengarah pada tempat moon drop berada dengan mengeksplorasi secara keseluruhan ruangan ini besar diakini bahwa disini adalah tempat tinggal seorang anak yang pernah singgah untuk menempatinya sebuah ruangan ini tampak berantakan dan terdapat juga sebuah mainan arkad yang tidak terhubung dengan aliran listrik sama sekali mainan arkad ini mengingatkan pada sebuah mainan yang sama yang terjadi penjara digital bagi Vanessa Princess Quest benar saja ternyata mainan yang berjudul Balloon World ini juga mempunyai sebuah glitch trap di dalamnya layaknya game arkad Princess Quest ini dibuktikan dengan pesan exit interview yang muncul dalam facewad atau jam tangan Gregory setelah berhasil menyelesaikan dan mendapatkan lubang glitch trap dalam permainan Balloon World ini sebuah pesan glitch akan muncul berisi seperti ini tampaknya tidak ada ending tambahan dalam permainan arkad ini namun pertanyaan baru muncul pada karakter yang Gregory mainkan di dalam mesin itu sebuah karakter anak lelaki yang memegang beberapa balon untuk dapat melewati rintangan bukanlah sebuah karakter yang baru tanpa disadari karakter ini pernah ada dalam FNAF 2, FNAF 3, dan Pizzeria Simulator ia biasa disebut Balloon Boy Balloon Boy adalah sebuah animatronik satu-satunya yang tidak akan membunuh para karakter protagonis dalam seluruh seri game sebelumnya ia tidak pernah menyerang ataupun menyiksa karakter protagonis lantas, apa tujuan Gregory membebaskan animatronik Balloon Boy dari glitch trap pada mesin Balloon World itu? apakah Balloon Boy memang dirasuki arwah dari anak-anak yang hilang dalam sebuah koran tersebut? dan Gregory hanya ingin membantunya saja? itulah tadi 4 teori mengejutkan dibalik game Five Nights at Freddy's Security Breach Part 4 pastinya, tidak sampai disini saja sebuah teori ini akan berlangsung masih banyak misteri dari pesan tersembunyi dan alur cerita yang disisipkan dalam setiap seri-serisnya sehingga, akan menjadi perdebatan dari alur cerita tersebut dan menjadi sebuah sub-teori yang bisa dibahas secara bersama-sama terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis mohon untuk tulis di kolom komentar jika punya teori lain atau teori tambahan sampai jumpa di video berikutnya selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!